halo labang nambang kali ini gue mau masuk tutorial bagaimana caranya setting otobit untuk driver goje misalnya tambah mau sortir orderan yang dibawah 2k jadi nantinya masuk otobitnya langsung masuk yang dibawah 2k tapi kalau nanti ada masuk ke atas goje pun ada pilihan kayak gitu sih oke langsung aja download hmm oh iya pastikan hape abang abang juga udah terlihat expose download dan settingan yang lain-lain oh ini udah download jadi langsung aja ya kita buka nah kita scan dulu bang caranya gimana klik copy nah pastikan juga semua settingan tidak terkoneksi seperti di layar gambar saya ini ya nah sekarang kita masuk untuk sortur orderan kita masuk ke menu kita masuk ke menu kita masuk ke menu Xtools nah kita masuk ke menu untuk filter untuk lift nah kita masuk ke menu kita setting nah misalnya jarak di bawah 2k kita setting ini kita setting tarik biasanya ini untuk go food oh iya buat yang main boss food itu bisa dari hentongnya langsung Qué nah langsung kita klik goreng kalau udah nah ini adepian cash atau gopay ini buat nyari yang pakai cash atau abang mau yang pakai cash download masuk yang langsung auto build gitu abang klik aja cashnya kayak gini misalnya abang nyari yang gopay doang cashnya jangan kalau abang mau dua-duanya dua-duanya contoh kayak gitu nah ini buat settingan jarak misalnya ya maksimal berarti kita dapet dua kilo yang otobitnya nanti juga masuk yang di atas dua kilo pasti masuk kalau abang udah dengan support pp ini dan udah disetting kayak tadi restart handphonenya ribut setelah restart nanti settingannya aktif semua yang tadi kita settingnya nah itu aja sih dari saya tadi bisa dites di yang penting handphonenya sudah tadi pasal root expose dan setting yang lainnya jadi kalau abang belum di root jadi apa semua nggak bisa lah pakai keras ini itu mesti di root dulu sama pasangan expose pastikan Androidnya di bawah Android 7 karena di Android 7 udah semua aplikasi pendukungnya itu kekotipo ya kemarin saya ngerjain handphonenya itu Samsung A3 OSnya S7 nggak bisa gitu sepinangnya memang lumayan standar ya jadi ya itu aja sih dari saya jangan lupa like komen dan subscribe nampilkan video saya selanjutnya oke thank you selamat menikmati